Intro Suatu hari pria tampan yang sedang jogging dihampiri oleh wanita, tanpa basa-basi ia mengajak wanita ini untuk diner, walau ditolak pria yang bernama Kim Jae Hyun ini tetap cool, sementara di sisi lain di pagi itu, seorang wanita cantik bernama So Jung, dengan semangat berjalan menuju kantornya, di tengah semangat itu bola basket mendarat di kepalanya, sehingga membuatnya terjatuh. Saat berada di kantor, So Jung tetap melanjutkan pekerjaannya. So Jung bekerja di salah satu perusahaan Make Cup, dan menjabat sebagai ketua tim, hari itu So Jung mendapat tugas untuk presentasi di Busan, dia juga tampak panik karena mitranya atlet basket Kang Jin Sul akan terbang untuk bergabung di NBA, namun mereka masih belum mendapatkan kontrak kerja yang pasti, karena Jin Sul tiba-tiba menghilang, So Jung lalu bergegas ke stasiun kereta api, dengan gaya barunya menuju Busan, beralih ke Jae Hyun yang bekerja di agensi olahraga basket, yang dulunya ia juga mantan pemain basket. Di sini ia ditugaskan pergi ke kota Busan untuk menemui Jin Sul, demi mengantarkannya ke NBA, Jae Hyun pun bergegas ke stasiun kereta bersama dengan seniornya, untuk pergi ke kota Busan. Setibanya di stasiun kereta api, Jae Hyun tampak terdiam terpana melihat sosok So Jung yang sibuk nelpon, selain itu, ia juga seolah mengingat sesuatu tentang wanita tersebut. Setelah membeli tiket mereka pun masuk ke kereta, keduanya pun mendapat kursi bersebelahan, So Jung yang berada di kereta mendapat pesan masuk dari sahabatnya, bahwa cinta pertamanya dulu akan menikah dengan sahabatnya yang lain, tampak So Jung terdiam, kemudian di perjalanan Jae Hyun mencoba membuka percakapan, dengan menanyakan tentang apa yang dilihat So Jung di luar sana, sembari mendekatkan wajahnya ke wajah So Jung, kemudian Jae Hyun menawarkan makanan kepadanya, awalnya So Jung menolaknya, namun akhirnya menerimanya, saat makan Jae Hyun mengatakan, kalau pertemuan mereka adalah takdir, karena sama-sama tujuannya ke Busan, sontak hal tersebut membuat So Jung tersedak. Tak lama HP So Jung berbunyi, dan ternyata yang menelpon adalah pacarnya, tanpa beban sang pacar meminta dibelikan laptop baru padanya, tampak So Jung terdiam memikirkan sifat sang pacar, ketika kembali duduk, So Jung kaget melihat minuman kesukaannya sudah ada di hadapannya, So Jung yang menganggap itu hanya modus, seketika mengatakan ia sudah punya pacar, namun tak hanya minuman, Jae Hyun mengajak So Jung untuk tidur dengannya, So Jung yang mendengar itu pun kesal, dan langsung pindah tempat duduk, agar berjauhan dengan Jae Hyun, namun sialnya di setiap tempat duduk yang ia kira kosong, ternyata selalu ada orang yang menempatinya, dan pada akhirnya So Jung kembali ke kursi awal, yang bersebelahan dengan Jae Hyun, dengan perjanjian tidak bicara sampai mereka tiba di kota Busan, dan perjanjian tersebut diterima oleh Jae Hyun, dengan syarat jika salah satu dari mereka memulai percakapan terlebih dahulu, maka ia harus mentraktir makanan, selang beberapa waktu So Jung pun ditelepon temannya, dan ketika kembali ke kursinya, So Jung mendengar Jae Hyun menelpon temannya, dan sedang membicarakan Jin Sul atlet basket terkenal yang sangat diidolakan oleh So Jung, kemudian saat keduanya sudah kembali ke tempat duduk, akhirnya So Jung tidak tahan dan memulai percakapan dengan Jae Hyun, untuk menanyakan Jin Sul, sehingga dia pun menagih perjanjian tadi, untuk mentraktirnya makanan. Di sini ketika So Jung menelpon teman sekantornya, sepertinya ia tahu tentang siapa Jae Hyun dan tujuannya apa ke Busan. Singkat cerita kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan, tidak pikir panjang Jae Hyun mengajak So Jung untuk pindah ke stasiun lain, tapi sialnya ketika mereka keluar dari kereta, kereta pun langsung bisa berjalan lagi dan meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Jae Hyun mengajak So Jung ke rumah temannya, untuk meminjam sebuah mobil agar mereka bisa pergi ke kota Busan. Setelah mendapatkan mobil, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan So Jung mendapat pesan dari teman kantornya, dan temannya itu meminta So Jung untuk mengirimkan foto pria yang sedang bersamanya. Ketika mengambil foto, diam-diam Jae Hyun menyampaikan, kalau nanti sudah dapat tanda tangan Jin Zul, So Jung harus menghabiskan waktu bersamanya. So Jung yang bete menolaknya, dan akhirnya mereka tiba di suatu tempat. Jae Hyun mendatangi pemakaman kakeknya Jin Zul. Setelah itu Jae Hyun mencari Jin Zul, namun tidak ia temukan. Lalu ia bertanya kepada seorang wanita, sembari mengenalkan So Jung yang katanya istrinya, dan wanita itu pun mengatakan, bahwa Jin Zul tidak ada di sana, kemudian Jae Hyun mengajak So Jung untuk beristirahat sejenak, dan makan di pemakaman tersebut. Awalnya So Jung menolak, namun Jae Hyun memaksa dan mengatakan, kalau ini adalah janji untuk mentraktir makan yang mereka sepakati tadi. Setelah makan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Busan, di sana So Jung akan melakukan presentasi dengan kliennya. Di tengah perjalanan tampak mereka curhat sembari menikmati perjalanan, namun tak lama mereka sedikit berdebat, karena Jae Hyun menawari makan bareng lagi, di dekat kampus lamanya, So Jung segera mengalihkan pembicaraan, seolah tidak mau makan di tempat tersebut. Di sana juga Jae Hyun mengetahui hubungan So Jung dengan pacarnya, yang sudah 10 tahun berhubungan, lagi-lagi perdebatan di antara mereka terjadi, hingga keluarlah kata-kata petua dari So Jung, yang menasehati Jae Hyun yang terkesan selalu staycation bersama wanita. Sesampainya di tempat tujuan, So Jung pun turun dari mobil dan bergegas menuju tempat presentasi, sementara Jae Hyun segera pergi menjemput seniornya. Sialnya laptop So Jung yang digunakan untuk presentasi tertinggal di mobil, tampak So Jung kebingungan harus menjelaskan apa ketika presentasi, namun tiba-tiba proyektor hidup, dan menampilkan materinya So Jung. So Jung yang kaget tersenyum kecil, ketika melihat sosok Jae Hyun telah membantunya diam-diam, setelahnya Jae Hyun pun melanjutkan perjalanan untuk menemui seniornya. Singkat cerita So Jung yang sudah selesai presentasi beristirahat di sebuah restoran, tidak lama kemudian Jae Hyun datang ke restoran itu, sontak ia akan membuat So Jung tersedak kaget, Jae Hyun melihat sedikit mengejek So Jung, akhirnya mereka makan bersama di sana, dan yang buat So Jung gak habis fikir, Jae Hyun kembali memperkenalkan So Jung seperti pacarnya kepada keluarganya, di sana ternyata restoran itu milik bibinya Jae Hyun, usai makan Jae Hyun dan So Jung kembali berdebat, karena So Jung beranggapan, Jae Hyun hanyalah pria nakal yang selalu tidur dengan banyak wanita, hingga So Jung pun keceplosan menanyakan, kenapa tak jadi tidur dengannya, ketika akan berpisah. Tiba-tiba anak perempuan bibi memanggil, lalu mengatakan Jin Zul telah ditemukan, dengan segera mereka pun menghampiri ke sebuah kuil di atas bukit, namun sialnya di puncak kuil tersebut Jin Zul tidak berada di sana, tak lama seorang wanita menyapa Jae Hyun, yang sepertinya mereka pernah dekat, setelahnya So Jung membahas tatapan wanita, yang menyapa Jae Hyun tadi. So Jung beranggapan, tatapan wanita tersebut seperti wanita yang dia suka, namun Jae Hyun mengatakan, tatapannya itu adalah dia sangat menyukai Jae Hyun, lalu mereka melanjutkan. Perjalanan sambil berbincang-bincang, dan membuat mereka semakin dekat dan akrab, selama hujan turun, So Jung dan Jae Hyun berteduh di sebuah tempat, dan Jae Hyun memberikan jasnya kepada So Jung, karena ia merasa kedinginan, Jae Hyun juga memijat kaki So Jung yang sakit, karena menaiki kuil di atas bukit, akibat perhatian dari Jae Hyun, tampak So Jung terkesima dengan Jae Hyun, dan sedikit salah tingkah. Hari semakin sore, ketika akan mengantarkan So Jung ke stasiun, mereka singgah sebentar di minimarket untuk beli minum. Namun tidak hanya itu saja, So Jung juga membeli sarung, hari yang sudah gelap mereka pun menginap di sebuah hotel, yang dari awal katanya gak akan tidur, tapi malah So Jung pula yang geregetan, pengen tidur dengan Jae Hyun, walau agak gugup, namun Jae Hyun tampaknya mengulur-ulur waktu, seolah menolak ajakan tersebut, Jae Hyun yang sudah ada rasa sayang tak ingin melakukan hal itu, sampai nanti waktunya benar-benar tepat. Hal itu membuat So Jung kesal, malu lalu keluar dari hotel, Jae Hyun yang mengejarnya mencoba memberikan pengertian, hingga menyampaikan isi hatinya pada So Jung, dan itu membuat So Jung terpesona. Setelah itu Jae Hyun mengajaknya ke lapangan basket, tempat ia latihan dulu, lalu mereka minum di sana, dan So Jung pun menceritakan tentang kegelisahannya bersama pacarnya, Jae Hyun yang gak mau So Jung sedih, langsung mengalihkan pembicaraan mereka, dengan mengajaknya bermain basket, tidak lama kemudian mereka menyadari ada petugas menghampiri mereka, mereka pun segera bersembunyi, saat bersembunyi itu tampak mereka berpegangan tangan, sembari saling tatap penuh harap. Setelah melewati malam di gedung olahraga tersebut, pagi itu Jae Hyun pun mandi di sana. Sementara So Jung menunggu di luar, tiba-tiba ada suara segerombolan orang yang memasuki ruangan itu, ternyata itu adalah sekumpulan ibu-ibu aerobik, dan akhirnya mereka berdua pun panik, lalu kabur dari sana. Setelah itu mereka memutuskan ke stasiun, untuk mengantar So Jung pulang ke Seoul, dan cinta satu malam ini akan berakhir sampai di sini, So Jung pun naik ke kereta dan akan meninggalkan Jae Hyun, kemudian ketika Jae Hyun berbalik arah, akhirnya ia bertemu dengan Jin Sul atlet basket itu, lalu Jae Hyun mengatakan kepada Jin Sul, bahwa dirinya akan membawa Jin Sul ke NBA, namun Jin Sul menolak itu, karena ia tidak ingin berjauhan dengan orang yang ia cintai, dan dia ingin semua keputusan diambilnya sendiri. Esoknya di busan Jae Hyun pun melaporkan hal tersebut ke pihak agensi, bahwa dirinya tidak akan membawa Jin Sul ke Amerika. Sin berpindah ke So Jung, sepulang kerja ia menemui pacarnya, dan dengan perasaan yang bimbang meminta hubungan mereka berhenti sampai di sini, keesokan harinya di kediaman Jae Hyun, Jin Sul yang memanggil Jae Hyun kakak datang ke rumahnya, ternyata Jin Sul yang tahu Jae Hyun telah keluar dari agensi menyatakan, kalau dia bersedia, Jin Sul bisa melakukan ini bukan karena uang, tapi karena Jae Hyun. Jin Sul segera menandatanganinya, sementara Jae Hyun begitu senang hingga Jae Hyun meminta tanda tangan satu lagi demi kelancaran bisnisnya So Jung, tanpa berlama-lama setelah tanda tangan, Jae Hyun segera mengantarkan berkas tersebut ke kantor So Jung, dan menitipkannya ke resepsionis, lalu setelah itu Jae Hyun pergi ke sebuah kafe, yang ternyata So Jung berada di sana bersama teman-temannya, Jae Hyun pun duduk di sebelah mereka tanpa diketahui oleh So Jung, di sini Jae Hyun sedikit kecewa kepada So Jung, karena So Jung mengatakan Jae Hyun hanyalah cinta semalam saja, setelah itu Jae Hyun pergi tanpa sepengetahuan So Jung, ketika So Jung keluar dari kafe, ia telah ditunggu oleh Jae Hyun di luar, Jae Hyun menanyakan, tentang semua yang dikatakan oleh So Jung kepada teman-temannya tadi di kafe, hingga kesalahpahaman ini membuat mereka benar-benar berpisah, dan melupakan semua yang terjadi. So Jung yang balik ke kantor dengan sedih, mendapat informasi bahwa perusahaan mereka telah mendapat tanda tangan kontrak iklan Jin Zul, tampak So Jung terdiam memikirkan sesuatu. Kesoan harinya So Jung dipanggil oleh resepsionis lalu mengatakan, jika pacarnya yang keren. Ba resepsionis melihatkan majalah tentang Jae Hyun, CEO dari perusahaannya mendonasikan pendapatan iklan Jin Zul untuk tim basket anak, So Jung semakin dibuat kaget ketika resepsionis itu menceritakan, tentang catatan kecil yang dituliskan Jae Hyun untuk So Jung, ketika mengantarkan berkas kontrak Jin Zul waktu itu, mendengar itu So Jung bergegas mencari berkas tersebut, di mana bertuliskan tentang Jae Hyun yang ingin menikmati hari-harinya lebih lama dengan So Jung. Melihat itu So Jung pun bergegas mencari Jae Hyun, dan menjelaskan kesalahpahaman yang waktu itu, So Jung mencari kesana kemari. So Jung yang mendapat informasi Jae Hyun akan pergi keluar kota. Ia dengan segera mengejar Jae Hyun ke stasiun tempat pertama kali mereka bertemu, tapi sayang kereta itu sudah berangkat lebih dulu, tentu membuat So Jung tampak begitu bersedih. So Jung pun memutuskan untuk pulang, ketika ia berbalik arah, ternyata Jae Hyun tidak jadi untuk berangkat, karena melihat tulisan tangan di bola basket milik Jin Zul. Dan kini ia berada di hadapan So Jung, dengan tatapan penuh perasaan, So Jung menjelaskan kesalahpahaman, cerita di akhiri dengan balik ke scene awal, ternyata bola basket yang mengenai kepala So Jung waktu itu, merupakan kelakuan dari Jae Hyun, dan Jae Hyun hanya bisa melihat wanita tersebut dari belakang, itulah kenapa Jae Hyun terdiam ketika melihat So Jung pertama kali di stasiun kereta api, dan pertemuan itu seolah sudah diatur oleh takdir, yang terus berlanjut hingga sekarang. Lalu film pun selesai.